Intro Pertija Jakarta merombak jajaran manajemennya dan memutuskan mengakhiri kerjasama dengan 12 ofisial 12 orang tersebut termasuk manajer tim Bambang Pamungkas dan juga pelatih Budirman Pertija Jakarta kini mengintar pelatih di pusat rangker Liga 1 Selain memburu sejumlah pemain encaran Pertija juga sedang memburu pelatih Anyar untuk berkompetensi di Liga 1 2022-2023 Beberapa nama besar pun langsung dikaitkan dengan Pertija dan kini tengah dikadang-kadang bakal menangani starting 11 Pertija Jakarta musim depan Salah satu nama yang kemudian menguat untuk menjadi juru taktik Pertija Jakarta adalah mantan pelatih Bayangkara FC musim lalu Paul Munter Nomor terbaru di Bursa Transfer Liga 1 2022 mengenai siapakah pelatih Anyar Pertija Jakarta justru berasal dari Korea Selatan Kabar tersebut mencuat lewat tunggahan akun Instagram Napa Kutbol pada Rabu 6 April 2022 kemarin Dirumorkan bahwa Macan Kemayoran telah sepakat menggunakan jasa pelatih dari Korea Selatan Banyak warga net yang malah menduga pelatih Pertija Jakarta adalah Sin Taeyong Sudah diketahui bahwa nama besar Sin Taeyong merupakan pelatih timnas Indonesia yang dikagumi masyarakat tanah air Sebab Sin Taeyong mampu membuat timnas Indonesia menyabut gulang runner-up Jala FF 2020 lalu Oleh sebab itu banyak Jack Mania yang berhadap Sin Taeyong menjadi pelatih Pertija Jakarta Setelah tak lagi menjalin kerjasama dengan Bayangkara FC pelatih Pertija Jakarta terlangsung menjadi insaran klub-klub besar Liga 1 Pertija Jakarta dan juga PSG Semarang menjadi kandidat kuat untuk mendapatkan dasar Paul Munster Namun Pertija Jakarta yang kabarnya lebih unggul untuk menjadikan Paul Munster sebagai guru taktik Rumor merapatnya Paul Munster ke Pertija Jakarta semakin menguat karena pemain Bayangkara FC yakni Hansa Muyama sudah pasti berseraga Macan Kemayoran Kedati demikian bisa juga PSG Semarang yang ternyata secara mengejutkan berhasil merekrut Paul Munster mengingat PSG Semarang sedang jordoran untuk memperkuat tim musim depan Bahkan PSG Semarang sempat disebut Parisian Jerman Indonesia yang membeli pemain-pemain top Tetap bersama kami di Gojekin terima kasih kerana menonton!